Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, dimana saja Anda berada. Minggu lalu kita berbicara tentang menegur saudara sebagai aplikasi dari kasih. Tandanya seseorang mengasihi yang lain, ia harus menegur saudaranya jika saudara itu jatuh ke dalam dosa atau berjalan pada jalan atau rel yang tidak benar. Bentuk perwujudan kasih lain yang ditawarkan oleh Injil pada hari ini adalah mengampuni. Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudara aku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali. Jawab Yesus, Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Jika mau sempurna, maka mengampunilah tanpa batas. Kira-kira itulah yang mau disampaikan Yesus kepada Petrus. Jika mau mengampuni, jika mau sempurna, mengampunilah tanpa batas. Saudara-saudari, mengampuni bukanlah sesuatu yang mudah. Apakah kita manusia bisa dengan mudah mengampuni orang yang pernah mempermalukan kita, mengkhianati kita, menyakiti dan membuat kita sakit dan menderita. Barangkali kalau pertanyaan ini dialamatkan kepada kita satu persatu, banyak yang sepakat bahwa mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukanlah perkara yang gampang. Sulit mengampuni. Kecenderungan manusia adalah membalas dan menghukum. Dan logika dunia memang lebih pada mengedepankan penghukuman bagi orang yang melakukan kesalahan daripada mengampuninya. Penghukuman dilihat sebagai jalan menumbuhkan efek jera bagi orang yang melakukan kejahatan. Semua kita sepakat dan setuju bahwa para koruptor itu harus dihukum seberat-beratnya. Jika kita mengetahui dengan terang bahwa seseorang telah berbuat, membuat kita sakit dan menderita, sanggupkah kita mengampuninya? Barangkali kita mampu mengampuni satu dua kali. Akan tetapi jika setiap kali dia mengulangi perbuatan yang menyakitkan, menggores kembali luka yang sudah sembuh, kemudian kita ampuni, tetapi selalu saja membuat kesalahan yang sama, barangkali ada batas kesabaran. Inilah barangkali latar belakang pertanyaan Petrus yang mengatakan, sampai berapa kali harus saya mengampuni? Sampai tujuh kali. Dan Yesus mengatakan, tidak cukup hanya tujuh kali, tetapi tujuh puluh kali tujuh kali. Yesus menginginkan agar para pengikutnya mengampuni tanpa batas. Jika kita mau sempurna, sebagaimana Bapak di surga sempurna adanya, maka kita harus mengampuni tanpa batas. Gampang mengatakan ini, tetapi praktiknya bagaimana? Bagaimana nasib orang yang tidak mengampuni? Kita mulai dari sana. Nasibnya diumpamakan dengan hamba yang tidak mau menghapus hutang temannya dalam pengampunan, tentang pengampunan seorang raja yang menghapus seorang hamba yang berhutang. Kira-kira seperti itu. Bagaimana rupanya nasib hamba itu? Dia kembali ke penjara. Kembali dituntut hutangnya. Seorang hamba yang berhutang, dan karena belas kasihan dihapus hutangnya, tetapi dia tidak mampu menghapus hutang temannya, dia dikembalikan ke penjara. Saudara-saudari, apakah Allah tidak mengampuni kita jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Dalam dua bapak kami dikatakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada pertanyaan mendasar. Apakah memang Allah tidak mengampuni kita kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jika Allah tidak mengampuni kita karena kita tidak mengampuni orang yang bersalah, maka Allah juga mempunyai syarat sebenarnya. Bagaimana ini? Benarkah ini? Saudara dan saudara yang terkasih, apa yang akan terjadi jika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Allah sebenarnya maha pengampun. Dia mengampuni tanpa batas. Tetapi jika kita tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita sebenarnya menolak rahmat pengampunan dari Allah. Bukan Allah yang tidak mau mengampuni kita, tetapi kita memblok rahmat pengampunan yang berasal dari Allah dengan ketidakmohon kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jika kita menaruh dendam atau benci kepada seseorang, maka sebenarnya bukan orang yang kita benci itu merasa sakit. Ingat itu. Kalau kita membenci, yang panas hati kita, yang kita benci itu tenang-tenang saja dia aman-aman saja. Yang sakit hati kita kalau kita membenci. Kalau kita mendendam yang sakit kita, yang panas hati kita, kita sedang meracuni diri kita dengan sikap dendam dan benci. Yang sakit adalah mereka yang membenci dan menaruh dendam. Seorang yang menaruh dendam dan benci adalah mereka yang senantiasa meracuni hatinya. Hati yang terkontaminasi akan juga dengan cepat merambah ke seluruh tubuh. Sakit hati membuat seluruh tubuh juga bisa sakit. Dan sering terjadi bahwa seseorang yang menderita penyakit serius, kanker, struk, itu mulai dari ketidaksanggupan seseorang untuk mengampuni dan memaafkan. Tak sanggup mengampuni dan memaafkan. Dendam kesumat yang ada dalam diri membuat hatinya sakit. Sakit hati mengkontaminasi kepada seluruh tubuh sehingga muncul penyakit-penyakit yang serius dalam diri. Kitab Sirak dalam bacaan pertama mengingatkan kita bahwa dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan untuk diri sendiri. Dan orang berdosa lah yang dikuasainya. Ditambahkan bahwa barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Allah katanya. Tetapi sebenarnya bukan Allah yang membalas. Tetapi dirinya sendiri yang menolak rahmat pengampunan dari Allah yang merusak dirinya sendiri. Untuk menghindari kita dari hati yang terkontaminasi, yang membuat seluruh tubuh kita busuk, Yesus mengajak kita untuk mengampuni tanpa batas. Demi kebahagiaan, demi sukacita, demi kesehatan jiwa dan raga kita, maka marilah mengampuni tanpa batas kata Yesus. Dendam dan benci menjadi penghalang rahmat pengampunan yang diberikan oleh Allah. Jika kita hendak sempurna dan ambil bagian dalam kerajaan Allah, maka hendaklah kita berguru dan meniru sikap Bapak yang maha pengampun dengan mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Kita mengampuni bukan terutama untuk mereka yang kita ampuni, tetapi terutama demi kebaikan diri kita sendiri, demi keselamatan dan kesempurnaan kita, demi kebahagiaan dan sukacita kita, demi pelong dan demi kebebasan kita dari dosa. Orang yang mengampuni, belajar dari Yesus, yang ambil inisiatif, mengunjungi orang yang bersalah kepadanya. Petrus bersalah kepada Yesus, aku tidak mengenal orang itu katanya. Tetapi ketika Yesus bangkit, dia datang mengunjungi Petrus dengan mengatakan, damai sertamu. Inilah pengampunan yang paling hebat. Orang yang disakiti, orang yang dihianati, orang yang ditinggalkan, datang mengunjungi orang yang terang-terang bersalah. Ini satu teladan bagi kita. mengunjungi, menyapa, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita hendak sempurna, maka kita perlu mengampuni sebagai aplikasi dari kasih yang diajarakan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Terima kasih telah menonton!